Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab sahih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima bab ke-17 Pada bab ke-17 ini Imam Bukhari menuliskan Apabila seseorang ingat di dalam masjid bahwa ia dalam keadaan junuh Maka ia keluar dalam keadaan demikian tanpa bertahimu Maksudnya begini Ada seseorang berada di dalam masjid Kemudian dia ingat Ternyata dia dalam keadaan junuh Jika demikian ya sudah keluar saja dari masjid Kenapa? Karena orang junuh tidak boleh masuk ke dalam masjid Tidak harus tayamu Kok disebut terlalu tayamu? Ya karena ada sebagian berapa yang mengatakan Ketika di dalam masjid kemudian ternyata kita ingat Kita ingat dan ternyata kita junuh Harus bertanya pun tidak perlu kata Imam Bukhari Nah mungkin kalau mau dijelaskan lagi begini Misalnya Kita itu habis berhubungan dengan istri kita Junuh toh Atau karena hal lain misalnya keluhan mani Baik mimpi maupun terjaga Kemudian kita lupa Kalau kita itu sedang dalam polisi junuh Masuklah kita ke dalam masjid Nah apalah yang dilakukan di dalam masjid Tiba-tiba ketika sudah berhubungan di dalam masjid Kita ingat Oh iya saya tadi kan sedang junuh belum mandi Yaudah tinggal keluar saja dari masjid Tanpa baru melakukan tayamu Mana hadisnya? Nah ini Imam Bukhari menuliskan Hadis nomor 275 Haddasana Abdullah bin Muhammad Qala haddasana Uthman bin Umar Qala akhbarona Yunus Nadi Zuhri Ngan Abi Salamah Ngan Abi Huherota Qala uqimati sholatu Wa'ud dilatih sufufu qiyaman Faharaja ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Falama qoma bimu sallahu Dhaqaro annahu junubun Fakolalana makanakum Summa rojana fagitasalat Summa kharaja ilayna Wa roksuhu iya kuturu Fakabbaru fasolayna ma'amu Tabahu Abdul A'ma Ngan Ma'amar Ngani Zuhri Warwahu al-awza'iyu Ngani Zuhri Hadis nomor 275 Abdullah bin Muhammad Meriwatkan kepada kami Ia berkata Uthman bin Umar Meriwatkan kepada kami Ia berkata Yunus mengabarkan kepada kami Dari Aiz Zuhri Dari Abu Saramah Dari Abu Hurero Ia berkata Sholat telah diikomatkan Sholat juga telah diatur Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Keluar menemui kami Ketika berdiri di tempat sholat Beliau teringat bahwa dirinya sedang jenuh Maka beliau berkata kepada kami Tetaplah di tempat kalian Kemudian beliau pulang Dan mandi Lalu keluar menemui kami Sementara kepala beliau Masih meneteskan air Lalu beliau bertakbir Dan kami pun sholat bersama beliau Hadis ini dirawatkan secara Mutabangah oleh Abdul Abdul Allah Dari Mahmar Dari Aiz Zuhri Al-Auzawi juga merilatanya dari Aiz Zuhri Nah ini jenuhnya kan sudah jelas ya Kalau Rasulullah suatu ketika Beliau itu masuk mahjid Untuk mengimami sholat bersama para sahabat Ternyata beliau ingat Bahwa beliau itu sedang jenuh Lalu beliau pun berkata kepada para sahabat Tetap di tempat kalian Lalu Rasulullah suatu Kurang dulu Mandi setelah itu datang lagi ke mahjid Dan air bekas mandi Masih menetes dari rambut beliau Setelah itu kemudian sholat berjamaah Jadi jelas ya Jadi kalau kita masuk ke dalam mahjid Lupa kalau kita sedang jenuh Kemudian ketika di dalam mahjid kita ingat Ya sudah kita langsung keluar Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka antas sami'ul alim Watub alayna innaka antas tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa tuub ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang-alimhan